Diduga sopir mengantuk sebuah bus syarat penumpang menabrak truk yang ada di depannya di ruas Jalan Tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat. Dalam kecelakaan ini, satu orang kernet tewas di rumah sakit dan tiga lainnya mengalami luka. Dalam video amatir yang viral di media sosial, nampak bus jurusan Sindareja, Jakarta, Bernopol R1682GB mengalami kerusakan parah di bagian depannya. Sejumlah penumpang terlihat tergeletak di jalan di bagian depan kendaraan. Diketahui bus ini mengalami kecelakaan dengan menabrak truk bermuatan semen yang ada di depannya di ruas Jalan Tol Cipularang, kilometer 96, tepatnya di wilayah Darang dan Purwakarta, Jawa Barat, Selasa Siang. Bus yang melaju dari arah Jakarta menuju Bandung tiba-tiba oleng ke kiri jalan dan menabrak truk bermuatan semen. Tabrakan mengakibatkan tiga orang penumpang terlempar keluar sedangkan seorang kernetnya terjepit. Kernet yang sebelumnya terjepit akhirnya tewas di ruang IGD rumah sakit, sedangkan tiga korban lainnya termasuk anak kecil masih dalam perawatan. Menurut saksi, istri orang tua dan anaknya duduk di posisi paling depan. Bahkan setelah terjadi kecelakaan, istri orang tua dan anaknya terlempar keluar dan tergeletak di jalan. Sedangkan ia bersama seorang anak laki-lakinya duduk di kursi belakang dan hanya mengalami luka benturan. Kecelakaan ini diduga kuat akibat sopir mengantuk sehingga tidak dapat mengontrol laju kendaraannya. Sopir bus pun kini sudah diamankan polisi. Di mana yang kendaraan terlibat adalah kendaraan bis yang menabrak kendaraan peronton dari belakang. Infonya untuk supir bus tersebut mengantuk, jadi menabrak bagian belakang kendaraan peronton. Untuk korban sendiri ada empat, satu meninggal dunia yaitu klinik bisnya tersebut. Kemudian untuk korban lainnya, tiga orang luka ringan dibawa di rumah sakit M.K.Tamlin. Diketahui korban tewas bernama Nana Komara, 25 tahun warga Ciamis. Semua korban luka masih berada di rumah sakit Tamrin, Purwakarta. Sementara bangkai kendaraan masih diamankan sebagai barang bukti. Dian Firman Syah, Purwakarta